Hukum pinjam uang di bank Begini penjelasan Ustadz Adi Hidayat Banyak orang yang masih penasaran bagaimana hukum pinjam uang di bank menurut Islam apakah haram atau tidak Ustadz Adi Hidayat menjelaskan kebenaran mengenai hukum pinjam uang di bank yang katanya haram Pinjam uang di bank memang mengundang kekhawatiran bagi sebagian besar orang karena bank dipercaya sebagai tempat riba Hal ini dikarenakan kebanyakan bank menerapkan sistem bunga yang disinyalir sebagai bentuk riba Namun, benarkah anggapan yang dinyatakan bahwa pinjam uang di bank adalah riba dan bentuknya haram Dikutip dari Youtube Cengmau Ustadz Adi Hidayat membantah bahwa pinjam uang ke bank hukumnya dosa Kalau bank mengajarkan kegunaan yang benar kata Ustadz Adi Hidayat tapi kalau ketentuan di bank mengarah ke dosa baru jadi dosa kata dia Misalnya, ada bank syariah dengan ketentuan syariah karena pinjam meminjam itu diatur hutang pihutang itu ada ada aturannya Ustadz Adi Hidayat juga mengisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya juga pernah berhutang atau meminjam uang namun, hal itu tidak menimbulkan dosa karena sesuai dengan aturan dalam Islam Sebetulnya gini pinjam uang ke bank itu gak dosa kata Ustadz Adi Hidayat dikutip dari Youtube Cengmau yang diunggah pada 3 Juli 2018 Untuk itu Ustadz Adi Hidayat menyarankan agar kita berusaha tidak berhuntang selama tidak membutuhkannya Jadi meminjam itu kalau memang dibutuhkan kalau tidak jangan buka pintu hutang kata Ustadz Adi Hidayat Jangan membuka pintu hutang kalau tidak bisa melunasi jelasnya Ustadz Adi Hidayat juga menyarankan lebih baik hidup sederhana menggunakan uang sendiri daripada membuka pintu hutang yang belum tentu mampu dilunasi Tapi berhutang bukanlah aib memang ada aturannya kalau kita bisa melunasinya tegasnya Yang salah adalah membuka pintu hutang pada cara yang salah bunga, bunga, bunga dan bunganya berganda lagi itu yang paling berbahaya ungkap Ustadz Adi Hidayat Namun jika sudah terlanjur melakukannya maka Ustadz Adi Hidayat menyarankan untuk berdoa meminta kepada Allah SWT agar bisa melunasi hutang tersebut dan keluar dari riba lalu setelahnya berusaha untuk menghindari pinjaman atau hutang di bank yang mengandung bunga atau riba selamat menikmati selamat menikmati